Taufik Resegaf telah membalas surat kami, undangan kami, namun sangat disayangkan beliau tidak bisa menghadiri. Ini ketut, pusat buruk, tahan nafas saja. Masa cucu Nabi, orang alim, orang yang berilmu katanya, kenapa cara membantahnya justru melemparkan kata-kata yang sama seperti isi safety tank. Orang yang gak tahu dibikin ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, ah cangkri. Kelas ketua Robi Totula Alawiyah begitu cara ngomongnya, apalagi yang lain. Datang ke podcast G.Y.H.J. Roma Irama. Kenapa Pak Taufik itu menolak? Karena apa yang ada dalam otak Pak Taufik itu hanya safety tank. Benar kata T.I.J. Mana mungkin otak safety tank itu akan datang untuk menerangkan ilmunya di podcast G.Y.H.J. Roma Irama yang ditonton oleh semua kalangan seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun Pak Taufik datang, mungkin akan memalukan dirinya dan kelompoknya. Itulah yang menyebabkan Pak Taufik itu tidak mau datang ke podcast Roma Irama. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar tesis G.Y.I.M.A.D. yang belum terbantahkan, yang belum ada yang bisa membungkam. Dan ini tidak ada kebencian kita terhadap siapapun teman-teman. Yang akal sehat, yang memberikan dukungan kepada tesis G.Y.I.M.A.D. Kita bukan untuk membenci Ba'alawi ya, bukan untuk membenci Habaib teman-teman. Sejauh ini saya melihat ada banyak sekali kejanggalan yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran saya selama ini. Akhirnya dengan adanya tesis G.Y.I.M.A.D. ini semakin terlihat di permukaan. Semakin terlihat di permukaan siapa yang muter-muter seperti odong-odong, siapa yang memang benar-benar berkualitas. Banyak yang mempermasalahkan G.Y.I.M.A.D. yang mengatakan bahwa G.Y.I.M.A.D. bukan ahli nasab, kemudian bukan ahli kitab, bukan orang yang alim, bukan orang yang berilmu. Namun hari ini orang-orang yang berilmu pada kemana? Orang-orang yang alim, yang ahli nasab, yang ahli kitab. Mana bantahan kalian terhadap tesis G.Y.I.M.A.D.? Setelah Rabi Totul Alawiyah saja dibuat bungkam oleh G.Y.I.M.A.D., dibuat panik oleh G.Y.I.M.A.D. Ini sungguh sangat memalukan kalau kita hari ini ngaku-ngaku sebagai cucu ini, cucu itu, tapi tidak bisa membuktikan. Kenapa ini dipertanyakan? Dikit-dikit ngaku sebagai cucu Nabi. Dikit-dikit suruh orang adhan nanya, Datuk Ana apa Datuk NT? Kakek Ana apa Kakek NT? Ketika dipertanyakan ketersambungan Kakek NT, ketersambungan NT dengan Rasulullah yang katanya Kakek NT, mana buktinya? Akhirnya membingungkan, teman-teman. Setiap hari kowar-kowar di dalam tubuh anak mengalir darah Rasulullah. Mana hasil tes DNA-nya? Sehingga membuktikan bahwa darah NT tersambung ke Rasulullah. Ataupun di dalam tubuh NT mengalir darah Rasulullah. Tak ada bukti. Hari ini kita gak usah percaya sesuatu yang gak ada bukti. Makanya kemunculan tesis keimat membuat Teijil lega. Sesuatu yang dipertanyakan selama ini oleh saya pribadi dengan akal yang sehat yang saya miliki, terjawab sudah. Banyak orang-orang yang muncul yang kemarin ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, berdarah Nabi, malah memilih diam. Malah muncul orang-orang yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan Bung Taufik yang selama ini sibuk sekali dengan Rabi Totul Alawiyahnya, malah memilih Bung Kam, ya Yahwan. Alhamdulillah, ya Yahwan. Kalau orang-orang yang memang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, bukannya amar ma'ruf nyambi mungkar, mereka akan muncul di permukaan untuk membuktikan segala sesuatu, apalagi yang menyinggung nasabnya. Seharusnya kalau nasab kita disinggung orang, kita muncul dong, kita lawan. Bukan malah memprovokasi suara kentutlah, suara jangkriklah. Ini sangat tidak logis, Sudara. Masa cucu Nabi, orang alim, orang yang berilmu katanya, kenapa cara membantahnya justru melemparkan kata-kata yang sama seperti isi safety tank. Seharusnya mereka membantah dengan dalil-dalil yang mereka miliki. Mereka menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah orang-orang benar seperti yang mereka klaim selama ini. Justru hari ini kita sebagai orang awam dan juga ahwal, melihat pemandangan hari ini semakin kita yakin terhadap tesisnya Qiyai Imaduddin Uthman al-Bantani, ya Yahwan. Ya, ampas-ampas yang selama ini berbau kentut, akhirnya terpublikasi. Terlihat jelas bagi kita teman-teman, orang awam aja bisa melihat mana yang benar-benar orang yang ingin mencari kebenaran, mana orang-orang yang memang ingin mencari ketenaran, walaupun dengan cara berbohong kesana kemari. Memang beda kelas, tukang obat dengan Qiyai yang benar. Kalau tukang obat ya kuar-kuar, orang gak percaya obatmu tidak bagus, siapa bilang obatku tidak bagus. Kamu kurang ajar, saudara. Kamu sudah melawan sesuatu yang sudah maklum, yang sudah masyur, yang sudah diakui oleh orang banyak bahwa obat kami kurak-kurak bisa sembuh. Ternyata hari ini saya ambil obatnya, saya oles. Kok tidak sembuh, babe? Tak, babe? Oh, Anda tidak boleh menyalahkan obat saya yang gak bagus, memang kurak Anda yang parah. Mana buktinya kalau obat Anda bagus? Hati-hati orang jualan obat kurak, dia kurak-kurak pan. Hati-hati orang jualan obat kutu air, dia kutu air. Hati-hati orang jualan obat kudis, sementara dia kudisan. Pedih jenderal. Yang sakit keing, sakit keut, sakit atut, sungkodada, lupiah kebah jaru, sakit, kena nejak, naubat, baklum. Yang sakit lutut, sakit otot, sakit pinggang, terus ini. Ada obat sama saya. Diminum tiga hari sekali atau empat hari sekali. Eh, jangan. Tiga kali sehari, empat kali sehari, enam kali sehari kalau gak sembuh, kenyang. Kan jujur kalau kayak gitu. Kalau gak sembuh ya kenyang lah. Sekitu banyaknya obat yang ditelan. Yang pingin singsat hari rapat. Sini, 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 sini. Sini, 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 sini. Kami adalah cucu Nabi. Kami adalah orang yang memuliakan. Barang siapa yang membenci kami. Tidak akan dilihat nanti di yaumil giyamah oleh datuk kami. Siapa datuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallu alaihi. Bukti kalau itu datuk ente mana? Ente nanya-nanya seperti itu. Ente mempertanyakan datuk kami. Nanti ente jangankan masuk ke dalam surga. Menghirup bau surga pun. Mencium bau surga pun. Ente tidak akan pernah bisa. Hati-hati. Darah kami beracun. Digigit kobra, kobranya mati. Digigit janda, jandanya mati. Hati-hati dengan darah kami. Hati-hati. Darah kami, darah beracun. Maka untuk Anda bagi yang siapapun ingin nanti selamat. Maka cintailah kami. Berikan apa yang ada pada diri Anda kepada kami. Anjay. Cintailah kami. Cintailah kami. Kami pengemis-pengemis cinta. Kami memang pengemis cinta. Yang selalu minta sedekah. Cucu Nabi hanya kami saja. Cucu Nabi hanya kami saja. Yang lain palsu semua, saudara. Dijamin tidak luntur. Luntur tidak dijamin, saudara. Di dalam tubuh kami. Mengalir darah Rasulullah. Mana tadi Habib Komar yang komen. Ulangi komennya seperti tadi Habib Komar. Kasian sekali tadi kebuang ya komennya ya. Ada seorang yang jujur. Kemudian ketika kejujurannya dipertanyakan. Jangan nonton dia. Jangan buka dia. Jangan dengar ceramanya. Itu adalah upaya untuk memfitnah kita. Itu untuk menjauhkan anak cucu Rasulullah dari umat. Itu untuk mengadu domba antara Kiai dengan Habib. Masya Allah, saudara. Kalau memang orang yang jujur bukan gitu ngomongnya. Silahkan. Silahkan ikuti Kiai Imad mau mengkritisi kami. Silahkan. Kalian diberi akal oleh Allah. Diberikan kemampuan untuk bisa melihat kebenaran. Kan gitu kalau orang jujur. Kalau orang mohon, usah dengar, gak usah dengar. Dia provokasi. Itu suara jangkrik. Itu suara kentut. Sekelas ketua Robi, totul alawiyah. Begitu cara ngomongnya. Apalagi yang lain. Wajar kalau si Bahar seperti ini. Jadi saya melihat kenapa orang-orang tua. Sekelas Bang Taufik. Gak mengkritik orang-orang seperti si Bahar. Karena memang setan satu comberan ya Ikhwan. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang benar. Mereka akan mengkritisi yang muda-muda ini. Kalau udah kepepet baru seolah-olah kritik. Untuk kalian yang muda-muda. Antum-antum. Ceramahnya memang ya. Kita dipaksakan untuk percaya sama mereka. Kita dipaksakan untuk. Menegak apa yang dia. Koar-koar di sosial media. Coba dipahami. Sayang. Ini siapa di HP. Jangan lihat HP. Jangan lihat. Jangan percaya omongan dia. Biasanya kalau laki-laki lagi bohong kan gitu. Begitu kedapatan HP sama istrinya. Jangan percaya itu omongan dia tuh. Itu bohong dia mah. Aku setia sama kamu mah. Nah itu cara mereka. Murahan sekali cara bantah narasi Kiai Imad. Murahan sekali cara bantah tesis Kiai Imad. Jangan ditonton. Itu suara jangkrik. Jangan ditonton. Itu suara kentut. Kalian yang hari ini kedapatan. Yang hari ini kedapatan selingkuh di handphone. Sama bini. Kalian bilang aja gitu. Udah lama itu jangkrik mak. Udah lama. Sayang itu jangkrik tuh. Suara kentut tuh. Gitu kan aja. Paham? Mana orang jujur. Mana orang dusta. Kita paham disitu. Jangan lihat. Jangan lihat. Jangan nonton. Jangan nonton. Itu suara jangkrik. Suara kentut. Nah. Itulah cara-cara orang. Kalau udah ketahuan boh. Bohong. Ya ya kuan. Seharusnya mereka tidak seperti itu. Kalau Imad tidak berani datang ke Robito. Tentukan tempatnya Imad. Biar kami yang datang. Bukan limbah-limbah konveksi disuruh muncul ke permukaan untuk bela kalian. Bukan budak-budak yang gak tahu apa-apa. Justru ketika mereka memberikan narasi di depan publik. Menyudutkan kalian. Justru kalian disudutkan oleh orang-orang yang kalian suruh. Nanti kalau misalnya kalah diskusi dengan ke Imad. Apa kata kalian? Itu bukan mewakili kami. Mereka gak tahu apa-apa. Coba kalian yang tahu segalanya. Kalian yang tahu isi dunia dan akhirat. Kalian yang yakin bahwa diri kalian adalah cucu Nabi Muhammad. Bantah tesis ke Imad. Itu yang saya tunggu. Bahar bin silit aja kagak berani. Kemarin aja kawar-kawar si Imad begini, si Imad begitu. Tunggu aja ntar lagi ceramahnya. Yuk Imad kita gelut. Itu makin konyol lagi. Kalau ente berani Imad, ayo gelut aja kita. Lihat nanti. Pasti akan begitu. Kalau ente berani Imad datang ke pondok aneh. Siapnya dia. Nanti kalau kaya Imad datang ke pondok si Bahar yang ada kena. Tusuk gigi berbentuk lutut. Sampaikan ke Bahar. Tij pinjam lututnya buat nyongkel gigi. Sama betisnya buat nyongkel gigi pinjam. Boleh gak Har? Buat nyolek gigi. Orang lapangan, orang perang. Coba kalian nih. Untuk seluruh orang yang marah dengan tesis kaya Imad. Ingat yang marah dengan tesis kaya Imad ya. Tolong dong bantah dengan ilmiah. Terutama di kalangan para habaib. Yang benci dengan tesis kaya Imad. Yang merasa tesis kaya Imad merupakan sebuah kebohongan. Atau orang-orang yang ditunggangi secara masif. Coba. Coba lawan. Coba makan. Coba laporkan. Kemarin waktu Tij bilang beberapa orang habib itu saya tidak percaya sebagai keturunan Rasulullah. Saya dilaporkan atas dasar ujaran kebencian. Atau pencemaran nama bau. Coba. Itu tesis kaya Imad. Kalau misalnya dikatakan salah. Kalau dikatakan pencemaran nama baik. Kenapa ada pembiaran? Bilang aja gak berani kalian. Beraninya sama Tij yang lemah. Yang imut. Ayo dong. Ayo bantah. Orang hina itu jangan memaksakan mulia. Kalau hina-hina aja. Gak usah merasa paling dihina orang. Bilang aja. Memang hina. Coba. Coba. Saya mau lihat nih. Siapa yang paling pinter di kalangan Ba'alawi. Yang bisa membuktikan. Bahwa tesis kaya Imad itu adalah. Upaya untuk menghancurkan. Keturunan Rasulullah SAW. Buktikan. Coba buktikan dulu. Kita mau lihat. Coba. Itu baru kaya Imad. Tunggu aja antar lagi ada lagi yang muncul. Itu baru kaya Imad. Insya Allah ada lagi yang muncul. Bahar mau disadiwara apa lagi untuk pengalihan isu. Masalah nasab. Lemah. Pengalihan isu saya ditembak. Pengalihan isu saya difitnah. Mengawini anak di bawah umur. Ntar lagi. Mau buat isu kecelakaan. Hati-hati. Celakaan beneran loh. Celaka beneran kalian. Nah ini lagi digodok. Gimana nanti Habib kecelakaan. Lagi digodok di belakang nih. Biar umat percaya. Bahwa ada yang sabotase. Ada yang memblongkan rem. Itu lagi digodok di belakang. Biar umat makin cinta sama kita. Bikin drama nanti kecelakaan. Nih gua bocorin duluan. Barangkali gak jadi. Gua antisipasi supaya gak jadi. Ingat tuh. Padahal sudah sangat jelas. Bahwa podcast G.H.Roma Irama itu. Tidak berpihak kepada siapapun. Namun yang menjadi heran. Kenapa Pak Taufik itu menolak. Ya mungkin karena. Keilmuan beliau itu palsu. Karena apa pertanyaan-pertanyaan. Yang nantinya akan dilontarkan. Oleh G.H.Roma Irama itu. Takut tidak bisa dijawab oleh Pak Taufik. Mungkin. Kalau Pak Taufik diundang untuk ceramah. Untuk mendokstrin di podcast G.H.Roma Irama. Pastilah beliau datang. Berbeda jauh. Dengan kelompok-kelompok G.H.Roma Irama. Yang siap diundang oleh siapapun. Untuk menjelaskan persoalan nasab ini. Namun para kelompok-kelompok bahalawi itu. Malahan. Setiap kali diundang. Tidak mau datang. Mereka. Banyak alasan. Ya itulah kenyataannya. Karena. Sudah sangat jelas. Kalau mereka datang. Itu nanti akan ketahuan gedoknya. Ayo. Teman-teman semua. Yang masih dalam perjuangan. Untuk. Melawan kelompok-kelompok kadron itu. Marilah. Kita selalu tebarkan. Permasalahan ini. Agar. Nantinya para pemerintah. Dan MUI itu. Angkat bicara. Karena. The power of media itu. Sangat-sangat lah. Luar biasa. Sampai kapanpun. Perasalan ini. Tidak akan selesai. Kalau. Tidak ada. Dari pihak MUI. Atau pemerintah. Yang menjadi penengahnya. Salam. Lokal sehat. Salam perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.